Kedatangan Putri Delina pada Youtube Maya Estianti tiba-tiba mengungkapkan kembali rasa sakit hati dan juga kecewa dari Putri Delina. Awal mulanya permasalahan saat dulu adalah ketika Putri mengunggah fotonya bersama dengan almarhum ibunya. Dan kemudian Kang Sulek pun mengomentari jika pertamalah yang lebih baik. Dan Kang Sulek masih mencintai mantan istri yang kini telah tiada. Hal ini yang dulunya memicu rasa sakit bagi Natali dan juga seperti tak dianggap oleh keluarga. Putri menganggap sikap introvertnya lah yang membuatnya sulit untuk melupakan sesuatu dan juga membutuhkan waktu. Walaupun Putri sendiri sudah mengatakan jika semuanya baik-baik saja, namun dirinya juga masih sering merasa kesepian. Merasa belum menemukan sosok yang bisa menemaninya dan mendukungnya di setiap saat. Seperti yang dilakukan almarhum ibunya. Dengan ramainya perbincangan yang mengatakan sakit hati Putri Delina terhadap Natali, membuat akhirnya Natali datang ke Youtube Uya Kuya. Dan disinilah mereka mulai membahas segalanya. Natali cukup terkejut dengan segala pemberitaan pasalnya mereka dalam keadaan baik-baik dan tak ada masalah. Putri dan juga Natali sering saling menegur dan juga Natali selalu meminta maaf jika bertemu dengan Putri. Atas semua kesalahannya yang lalu, mengatakan jika dirinya masih berusaha untuk menjadi ibu sambung yang baik. Uya Kuya sempat mengatakan jika sebenarnya Natali dan juga Putri seakan belum selesai dalam masalah itu, sehingga mereka harus lebih dekat lagi dan sama-sama untuk mengungkapkan apa yang masih membekas, dan saling maaf-memaafkan satu sama lain, sehingga masalahnya bisa clear. Namun sepertinya percakapan mereka masih agak canggung karena Natali sendiri sadar dirinya hanyalah ibu sambung dan tak terlalu bisa banyak bicara. Natali sendiri sudah berusaha untuk mengajak Kang Sule agar membantu mereka untuk bisa berbicara bersama. Jika masih ada yang mengganjal, karena bagaimanapun Kang Sule adalah ayahnya yang bisa mendudukan mereka berdua dan menyelesaikan hal ini. Pada akhir video pun Natali secara terbuka meminta maaf. Selalu meminta maaf dan mengajak Putri Delina agar terbuka padanya. Mereka akan menyelesaikan segalanya agar mereka berdua bisa saling memaafkan dengan tulus. Terima kasih telah menonton!